semua namanya baik bisa anda butuh rizki sebut namanya ya razaq anda sedang belajar besok mau ujian belajar sepedi percepat ilmu sebut namanya yalan alim anda sedang bekerja ada yang usil ada yang isang ada ingin mencelakai anda sebut namanya yal jabbar yal malik sedang punya banyak masalah sebutnya sobar 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 tapi kalau anda ingin menyebut satu nama yang dengan itu semua masalah anda tuntas sebut Allah Ya Allah Hamba bermunajat kepadamu Ya Allah Hamba memohon kepada kalau anda benar menyebutnya benar memohonnya maka demi Allah ada hadith yang langsung disampaikan oleh Nabi SAW langsung disebut oleh Nabi jika anda memanggil Allah dengan namanya yang paling tinggi ini dan benar cara memanggilnya maka semua permintaan anda sulit bagi Allah untuk menolak dikabulkan seketika